Halo Mam, Assalamualaikum Kita menggoyaki buat ide bekal anak sekolah Bikinnya gampang dan enak rasanya Yuk kita bikin Pertama-tama kita pecahkan telur Kemudian kita pisahkan bagian kuning dan bagian putihnya Nah disini Mama pakai 3 putih telur ya Lalu tambahkan seasoning garam, kaldu jamur dan merica Untuk di bagian kuningnya Mama enggak tambah merica ya Kemudian Mama juga tambahkan bawang goreng dan bawang daun Untuk isiannya sesuai selera Mau ditambahin wortel, sosis atau yang lain-lain juga boleh Pokoknya sesuai seleranya anak-anak sukanya yang apa Setelah dikocok kemudian kita masak di atas teflon khusus tamagoyaki Atau pakai teflon biasa juga bisa Masukkan sebagian adonan ke dalam teflon Kemudian kita gulung-gulung Seperti ini ya Mam ya Dikulung, dikulung, dikulung Sampai nanti keujung Terus kemudian kita tarik lagi ke belakang Kita tarik lagi ke belakang Terus kita tambahkan lagi adonan berikutnya Tunggu kering lagi sedikit Dan kemudian kita gulung lagi Masak semua adonan putih sampai habis Kalau sudah kita lanjut lagi dengan bagian kuning Memasaknya sama seperti kita memasak telur yang putih tadi Taruh adonan yang berwarna kuning Kemudian kita ratakan Lalu kita gulung yang bagian putihnya tadi sampai ke ujung lagi Cara masak yang memisahkan putih dan kuning telur Nanti hasil akhirnya bakal cantik banget Kemudian kita diamkan sebentar Kita masak lagi Sampai bagian luarnya berwarna agak kecoklatan Tapi kalau mau warnanya seperti ini Juga udah gak apa-apa mams Kalau udah mateng kita dinginkan sebentar Baru kita potong-potong Nah hasilnya cantik banget kan mom Bagian dalamnya putih Terus bagian luarnya berwarna kuning Gampang kan bikinnya Semoga menginspirasi Selamat mencoba mams